Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini aku berkunjung ke Labuan Bajau, Nusa Tengbarat Timur Sebenarnya harus menunjungi pulau eksotis di Taman Nacional Komurgo Yaitu Pulau Padar Ini termasuk Pulau Padar nih Tugu Saya di Pulau Padar Pulau Padar menyajikan pemandangan alam yang memukau Dan memenjuakan mata Pulau ini menjadi tujuan wisata terbaik Dan tidak pilih di lewat saat terjunjung ke Pulau Flores Bosku Wisatawan dapat mengenai pemandangan laut yang luas Dan keindahan terluka pasir pantai Yang dapat dilihat dari buah titik Pulau Padar memang mantap bosku Pemandu wisata bernama Sandi mengatakan Saat itu Apabila Pulau Padar ini menjadi stop untuk melihat keindahan alam Yang ada di Pulau Kolodom Mulai dari laut teluk hingga bukit hijau bosku Nah kita bisa melihat luasnya laut dan juga bukit-bukit hijau Dari atas Pulau Padar Dan ini menjadi spot untuk berfoto Karena pemandangannya yang langsung menuju laut Bosku mantap memang Perjalanan untuk menuju pulau Padar ini sekitar satu setengah jam Menggunakan kapal speed boot Dari Latuan Bajo Nah tempat kami kerja bosku Saya lagi ngerjain Di mana ini Di dermaga bosku Di perawatan perbaikan proyek Di pantai itu Di perjalanan menuju Pulau Padar Wisatawan sudah memanjakan dengan pemandangan bukit yang indah Sebelum menuju Pulau Padar Ada beberapa hal yang harus disiapkan Seperti gunakanlah sepatu bosku Karena yang pakai sandal Kemarin pada butuh semua bosku Yang nyaman untuk melakukan hiking Karena untuk menuju puncak bukit Harus menaiki anak tangga Dan jalannya pun menanjak bosku Memang tadi Pada sebagian aku menemukan Sandalnya pada putus bosku Mending kita lebih aman Saat itu pakai sepatu Selain itu tentunya Siapkanlah air minum Harus itu Untuk persediaan saat melakukan hiking Ke puncak bukit Pulau Padar Kemudian gunakanlah topi Untuk melindungi kepala Dari panas matahari yang cukup menyenat Waktu yang diperlukan untuk mencapai Puncak bukit Sekitar 20 hingga 30 menit Dan waktu yang ditemukan Akan berbeda Pada setiap orang Tergantung Dia masih muda atau sudah tua Jiwa muda itu semangat Bosku Panjang perjalanan manusia puncak bukit Banyak sekali spot foto Yang mengambil latar belakang laut Dan juga butik hijau Bosku Sesampainya di atas puncak Rasa lelah menaiki anak tangga pun Akan pulang Memang benar bosku Hei Karena disumbuhkan Pemandangan laut biru Yang membentang luas Puncak bukit tentunya Menjadi momen wisata Untuk mengabadikan momen Mereka bersama teman Ataupun keluarga Saat mengunjungi pulau padar Harga tiket masuk ke pulau padar Pulau komodo Yang sudah termasuk pulau padar Sekitar 130 ribu Hingga 170 Per orang dosku Dan ini sudah termasuk layanan Dan mengunjungi habitat alami Dinatan komodo itu sendiri Pengalaman itu tadi cuman Di pulau padar Itu bayarnya 80 ribu Di pulau komodo Itu bayar 150 ribu Tujuan wisata Pulau komodo Ini tentunya dapat menjadi Rekomendasi Bukan para travel Yang ingin menikmati Keindahan alam Yang memanjakan mata Namun tentunya wisatawan Diharuskan mematuhi Peraturan yang ada Di pulau padar Yaitu seperti Membawa pulang Sampah Kembali turun Dari puncak bukit Menggunakan Kemasan makanan Dan minuman Isi pulang Dan dilarang merokok Di pulau padar Bosku Oke bosku Itu Informasi Dari Saya bosku TV proyek bosku Jangan lupa Subscribe Comment Share Oke Keselih Lumayan Enak Mantap bosku Mantap jiwa Bosku Perjalanan pulang Bosku Kita pulang dulu Kita pulang Bosku Turun Semangat 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 Wah Ya pecinta Bipra ya Ini Ini aja Kita jalan Pelan 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 Aja Bosku Wailah Nguno api Mbak Udah Dibuat Ini aja Buat Apa Buat Kemulan fruits Senpelt Mus gangster Lam Ngun Belen Bi 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 semangat semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati